Hai semua, Pulau Hantu adalah film Indonesia bergenre horror yang menceritakan perjalanan liburan 8 orang sahabat yang niatnya ingin bersenang-senang namun justru berakhir mengerikan. Sampai video ini dibuat, film ini sudah ada 3 sequel yang akan kita bahas satu per satu. Film yang menampilkan hantu mulut manggap penjaga pulau ini disutradarai oleh Joss Purnomo. Dan kalian bisa nonton filmnya secara gratis di TrueID, cek linknya yang ada di deskripsi ya. Yaudah, yuk langsung aja putar intronya. Seorang anak perempuan bernama Tania dikabarkan hilang tenggelam di belakang sebuah pulau bernama Pulau Madara. Jasadnya belum ditemukan sampai saat ini dan keluarga menganggap Tania sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian, 8 sahabat berniat akan liburan kebunaken. Mereka adalah Abel dan pacarnya, Alicia. Kemudian ada sahabatnya, Nero, Merrill, Tracy, Dante, Mario, dan Radela. Abel diam-diam meminjam kapal pesiar milik ayahnya tanpa izin. Dan di tengah perjalanan, ayahnya menelpon dan meminta ia segera mengembalikan kapal tersebut. Karena akan dipakai untuk menjemput teman bisnis ayahnya. Karena gak ingin mengecewakan teman-temannya, Abel pun memaksa nakoda kapal untuk terus melanjutkan perjalanan. Tapi, Alicia mencoba menenangkan Abel dan teman-temannya juga pasti akan mengerti. Sang nakoda kemudian menyarankan agar Abel dan teman-temannya berlibur di sebuah pulau yang juga bagus, yang terletak di dekat sana karena gak mungkin untuk melanjutkan perjalanan kebunaken. Abel dan teman-temannya akhirnya mendarat di pulau yang ternyata memiliki sebuah risor mewah. Abel meminta sang nakoda untuk menjemputnya dalam tiga hari ke depan. Risor tersebut dijaga oleh Tandu dan Lazar. Dante sempat melihat sosok aneh yang kepalanya diperban mengintip mereka dari jendela atas rumah kayu tua. Merrill juga melihat penampakan sosok anak perempuan dan tiba-tiba, Ternyata itu mbak Lazar guys. Di sini juga terlihat jika ternyata Mario sejak lama sudah menyukai Alisa, pacarnya Abel. Saat semua urusan administrasi selesai, Tandu memperingatkan Abel dan teman-temannya kalau mereka boleh memakai seluruh fasilitas di risor dan pulau itu sepuasnya. Namun, mereka dilarang pergi ke belakang pulau tepatnya di bagian utara. Awalnya Abel dan teman-temannya gak terlalu memikirkan peringatan tersebut. Mereka juga menikmati hari pertama liburan mereka di pulau. Mereka bermain bola di pinggir pantai dan memukul semangka dengan kepala tertutup. Malam harinya, mereka sempat dibuat sedikit merinding saat melihat foto seorang gadis kecil yang diceritakan Lazar adalah anak pemilik pulau tersebut. Bernama Tania yang akan seumuran mereka jika masih hidup. Dia meninggal dunia karena tenggelam di bagian belakang pulau itu seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Tapi kan Abel dan kawan-kawannya gak tau guys. Jadi, Lazar menjelaskan pada mereka. Lazar juga mengatakan jika ayahnya Tania sempat ingin bundir, namun beruntungnya dia masih bisa diselamatkan. Saat melewati rumah kayu tua, Dante dan Nero lagi-lagi melihat sosok dengan kepala yang diperban. Dan tanpa mereka semua sadari, sebelum tidur mereka semua mulai dihantui oleh hantu perempuan berambut panjang. Ya, kalau botak, om daddy dong. Pagi harinya, Tandu meminta Lazar memberikan sesajen ke belakang pulau. Meski di sini, Lazar sangat kesal karena itu juga kuburan kosong. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Sudah tuntutan pekerjaan. Abel dan beberapa temannya pergi berenang di pantai lalu mengelilingi pulau dengan menaiki jet ski. Saat itulah, Nero berinisiatif mengajak teman-temannya ke belakang pulau. Bahkan, Nero sempat-sempatnya menakut-nakuti mereka dengan pura-pura kesurupan. Karena penasaran, mereka akhirnya sampai di daerah terlarang tersebut. Keanehan pun mulai terjadi saat Merrill hampir nyaris tenggelam demi mengambil sebuah boneka. Lalu saat berhasil menemukan Merrill, jet ski yang dinaiki Nero tiba-tiba macet. Dan setelah diperiksa oleh Tandu, ternyata ada segumpal rambut. Sontak Tandu terkejut dan langsung bertanya, apakah mereka pergi ke belakang pulau? Nero dan Abel pun berbohong dan mereka mengatakan tidak. Sejak peristiwa itulah, satu persatu kejadian mengerikan mulai menimpa mereka. Saat Merrill mandi bersama si boneka yang dia temukan di belakang pulau, dia membuang pita boneka itu karena sudah usang. Kemudian terlihat ada sosok yang mengawasi Merrill. Nero juga diteror hantu mulut manggap saat berak. Kemudian saat Nero lari ketakutan, dia bertemu dengan Lazar yang baru selesai berenang. Mereka lalu membicarakan tentang kuburan kosong di belakang pulau sebelum akhirnya Tandu datang dan meminta Lazar menutup mulut dan segera pergi. Terlihat pula sosok dengan kepala di perban terus mengawasi gerak-gerik mereka. Malam harinya, Merrill bermimpi tentang seorang anak yang tenggelam saat akan mengambil boneka yang dia temukan di belakang pulau dan dia mulai dibayang-bayangi hantu si mulut manggap. Bahkan tiba-tiba, pita boneka yang sudah dia buang sebelumnya justru kembali terikat di rambut si boneka. Tengah malam banget nih, Mario memergoki Abel sedang cipokan dengan Radella di bibir pantai. Namun dia enggan memberitahu teman-temannya. Pagi hari, saat Lazar membawa sesajen ke kuburan kosong di belakang pulau, hantu si mulut manggap membunuh Lazar. Lalu hantu itu meneror Radella dan disini Abel mencoba menenangkannya kemudian mereka berdua mulai cipokan lagi. Dan akhirnya kepergok oleh Alicia dan Dante. Alicia pun shock melihat kejadian pacarnya ternyata berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Alicia segera pergi menemui Mario dan mengungkapkan kekecewaannya. Mario mencoba menenangkan Alicia dan saat Abel datang ke sana, Alicia memutuskan hubungannya. Ma'am tu bel, lagian, doyan banget sih lu cipokan, merasa seksi bibir lo ha. Dasar Abel si kang cipok. Merrill lagi-lagi mulai diteror oleh boneka. Kali ini boneka itu bergerak sendiri dan Merrill membuangnya. Tapi tiba-tiba... Tak berapa lama kemudian, mereka semua mulai berenang bersama di pantai. Namun saat yang lain akan makan siang, Tracy memutuskan untuk tetap tinggal di pantai karena masih ingin berenang. Dia pun ditinggal sendirian, kemudian saat teman-temannya sudah pergi, ada sosok yang menariknya ke dalam air hingga Tracy tenggelam. Tandu yang hampir seharian gak melihat Lasar mulai panik dan khawatir. Dia mencarinya ke belakang pulau dan Lasar ditemukan tewas tepat di kuburan kosong yang selalu diberikan sesajen. Sementara Abel dan yang lainnya merasa heran karena gak ada yang nyiapin makanan. Dan terpaksa, Dante menggunakan keahlian khususnya dalam membuat mie coklor. Mie kocok telor. Bukan kocok kont... Saat mereka akan menyantap makanan, mereka merasa ada yang kurang dan menyadari jika Tracy belum kembali. Mereka pun kembali ke pantai untuk memanggil Tracy. Tapi batang tubuh Tracy gak kelihatan. Mereka mulai mencari dan betapa terkejutnya saat mereka menemukan tubuh Tracy hanyut terombang ambing di bawah ombak ke bibir pantai. Mereka lalu membawa Tracy yang sudah meninggal ke resort. Eh, BTW, milornya gimana guys? Gak jadi kalian makan tuh. Mereka semua panik dan shock, terutama para cewek-cewek. Akhirnya, Mario mengantar mereka ke kamar. Dan Meryl teriak histeris saat melihat boneka yang sudah dia buang, tiba-tiba ada di kamarnya lagi. Mario yang melihat boneka itu seperti gak asing, membawanya ke ruang tamu resort dan benar saja. Boneka itu sama persis seperti yang dipegang Tania di dalam foto. Dan ketakutan mereka semakin diperparah ketika Tandu membawa mayat Lazar dan mengatakan jika mereka semua pasti sudah melanggar peraturan untuk gak pergi ke belakang pulau. Sehingga penunggunya marah dan membunuh Lazar. Di sini mereka mulai ribut dan saling menyalahkan antara Nero yang mengajak mereka atau Meryl yang mengambil boneka. Mario dan Alicia lalu memutuskan untuk pergi ke belakang pulau mencari kuburan itu dan mengembalikan bonekanya melewati jalur laut menggunakan jet ski. Sementara yang lain masih terus ribut sampai akhirnya lampu tiba-tiba padam. Saat menjelang malam lampu gak juga dinyalakan, mereka curiga jika Tandu pasti sudah pergi meninggalkan pulau karena kematian Lazar. Abel dan Nero lalu pergi ke ruang jenset untuk mengecek aliran listrik. Sementara itu, Mario dan Alicia yang tiba di belakang pulau mengejar sosok yang berlari hanya untuk menyaksikan betapa seramnya hantu si mulut mangap. Nih, gue rasa tuh hantu sebelum meninggoy suka goyang dumang kan. Nampe bisa mangap gitu sih. Tandu sendiri sebenarnya gak meninggalkan pulau. Dia melakukan ritual untuk memanggil arwah dan meminta maaf pada hantu penunggu pulau karena sudah lalai mengawasi mereka. Namun si hantu mulut mangap membunuhnya. Mario dan Alicia tiba di kuburan tengah hutan, meletakkan boneka dan segera pergi sambil diteror oleh tulut ngap. Dan terpaksa melewati jalur hutan untuk kembali ke resort. Di ruang jenset, Abel dan Nero juga diteror. Nero kabur dan Abel terbunuh. Bye-bye si tukang cipok. Kemudian mayat Abel ditemukan oleh mantan pacarnya, si Alicia dan Mario yang akan menyalahkan jenset. Mereka semua jadi tambah takut, panik dan harus segera mencari bantuan. Karena di sana gak ada sinyal handphone, Dante dan Nero lalu pergi mencari ruang komunikasi untuk meminta bantuan melalui radio komunikasi. Mereka berpencar, kemudian Nero menemukan mayat lasar dan tandu. Sementara Dante yang berhasil menemukan ruang komunikasi, mencoba menyalakan radio namun dia gak tahu cara menggunakannya. Nero lalu datang ke sana dan memberi tahu tentang kematian tandu. Namun Dante gak peduli, karena yang paling penting untuk mereka saat itu adalah meminta pertolongan. Dante menyuruh Nero supaya mencari buku petunjuk cara menggunakan radio komunikasi itu daripada membahas mayat. Nero pun mencarinya dengan kesal. Bukan buku petunjuk yang Nero temukan, melainkan arsip koran lama tentang pulau itu, dimana sudah banyak memakan korban. Dan tiba-tiba radio menyala sambil mengatakan Mereka pun lari dan memutuskan untuk tidur bareng. Tengah malam, Merrill terjaga dan diteror oleh boneka. Dia seakan dituntun menuju pantai dan menenggelamkan dirinya sendiri. Meski Dante sempat mengejar namun jasadnya gak ditemukan. Mereka lalu memutuskan untuk menunggu di pelabuhan sampai pagi. Nah koda kapal ayah Abel yang ditugaskan untuk menjemput mereka mulai berangkat. Matahari juga sudah mulai naik dan T, Nero, Alicia, Mario, dan Radela masih menunggu kapal yang lewat. Tapi sampai sore, mereka tetap gak melihat ada kapal yang lewat dan Radela mengalami demam. Nih kalian gak ada yang lapar ya? Terakhir kali kan dua hari lalu mau makan milor tapi gak jadi. Karena keadaan genting, Dante dan Nero memutuskan akan mengambil jetski yang ditinggalkan Mario dan Alicia di belakang pulau melewati hutan. Sementara Mario dan Alicia membawa Radela kembali ke resort untuk istirahat sekaligus mencari obat. Tentu saja tulut ngap terus meneror dan mengejar mereka. Saat Alicia dan Mario mencari obat, hantu itu membunuh Radela. Dante dan Nero juga diteror hingga malam. Cepet banget malamnya ya guys, dan mereka masih belum makan. Nero ditarik si hantu, sementara Dante berhasil mengambil jetski tapi si hantu muncul dari dalam air. Wah, hebat banget tuh hantu. Ternyata hantu bisa berenang juga ya. Mario dan Alicia terus-terusan dikejar oleh dua hantu sampai akhirnya terjebak di ruang tamu dengan hantu gadis kecil. Sosok berkepala perban dengan kursi roda yang ternyata adalah ayah dari Tania, meminta maaf karena gak menemukan jasadnya dan meminta Tania untuk pergi dengan tenang. Tapi hantu si mulut mangap datang dan membunuh ayah Tania. Alicia dan Mario pun segera berlari dan pergi menggunakan sampan. Mereka terus mendayung sampai menemukan kapal. Yang tanpa sadar itu adalah kapal milik ayahnya Abel. Dan saat mereka mau cipokan karena sudah merasa bebas dan aman dari si hantu, Dante muncul dari dalam laut. Dan saat mendengar suara berisik dari dalam kapal, betapa terkejutnya mereka bertiga menyaksikan hantu mulut mangap sedang memukbang nakoda kapal. Terdengar jeritan tapi gak tahu siapa yang mati di antara mereka bertiga. Di adegan akhir ditampilkan jika Tania bukan sengaja tenggelam, melainkan ditarik oleh si hantu mulut mangap. Film pun berakhir dan ayo kita lanjut ke sequel keduanya. Yuk bisa yuk, klik link yang muncul di pojok kanan atas ini ya. Ada tiga orang terdapat di pulau. Di situ ada cuma primitif, tapi disini laki-laki semua. Laki-laki semua isinya. Mereka dicanggap tiga. Orang pertama ditanyain, mau mati, aku buah-buah. Gue ngomong apaan deh? Buah-buah. Buah-buah. Iya, akhirnya dia diperkosa. Artinya dia diperkosa. Yang kedua ditanyain, mati, buah-buah. Mati, buah-buah. Ah, gue ngomong mati. Yuk dia deh, saya cakin dikit gak apa-apa. Oh, akhirnya diperkosa. Sini kan orangnya tiga, ayo kan? Orang ketiga ditanyain. Mati, buah-buah. Mati, buah-buah. Wah, gue ngomong apaan diperkosa. Udah deh, mati-mati deh. Mati aja. Mati. Iya, mati. Yakin mati. Iya. Yaudah, kalau kita bawa-bawa dulu.